Guna mempermudah koordinasi antar petugas bandara menjelang kedatangan para tamu negara yang menghadiri konferensi tingkat tinggi KTTG20 pada 15 hingga 16 November 2022, Bandara Internasional Igu Stingurah Rai Bali membuka posko G20. General Manager Bandara Internasional Igu Stingurah Rai, Handi Heryu Ditiawan menyampaikan posko tersebut beroperasi mulai Kamis 10 November 2022. Handi dikutip dari kantor berita antara mengatakan pihaknya akan mengingatkan bandara-bandara yang memang terlibat untuk mendukung G20 dan dipastikan mereka siap 24 jam. Para tamu negara diperkirakan mulai mendarat di Bali pada 13 sampai 14 November 2022. Oleh karena itu, Handi menyampaikan Bandara Internasional Igu Stingurah Rai dan beberapa bandara pendukung bakal terus siaga selama 24 jam penuh untuk menyambut kedatangan para tamu negara tersebut. Koordinasi itu menurutnya penting dilakukan karena kepala negara, kepala pemerintahan itu beserta rombongannya diperkirakan mendarat di Bandara Igu Stingurah Rai pada waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, Bandara Igu Stingurah Rai melakukan beberapa pengaturan, terutama terkait penempatan pesawat-pesawat non-komersial yang mengangkut tamu negara. Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub RI pada minggu pertama November 2022 telah menerbitkan surat edaran yang berisi panduan pengaturan operasional penerbangan selama KTTG20. Dalam surat edaran itu, Kemenhub menginstruksikan pengelola bandara melakukan pengaturan dan penyesuaian operasional penerbangan di bandara pada 12 hingga 18 November 2022. Beberapa aturan teknis itu mencakup penetapan waktu operasional bandara selama 24 jam di Bandara Igu Stingurah Rai dan 11 bandara lainnya, larangan penerbangan komersial, parkir inap, remain overnight, dan pembatasan operasi penerbangan limited operation untuk penerbangan reguler di Bandara Igu Stingurah Rai pada 13 hingga 17 November 2022.